Jelang bentrok dengan persebaya, Bali United diterpam masalah cukup serius BaliJPNN.com, Denpasar, Bali United dalam masalah besar jelang duel tunda seri 3 Liga 1 musim 2021-2022. Persebaya Surabaya di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Rabu, 5-1, mendatang. Hampir pasti skuad Serdadur Tridatu tidak bisa menurunkan semua pemainnya dalam laga penting itu. Krisis pemain itu terjadi di sektor sayap. Saat ini di Bali United hanya ada M. Rahmat, Stefano Lilipali dan back kiri Gavin Kwanadzid yang bisa digeser posisinya sebagai pemain sayap. Yabes Roni yang biasa menempati posisi winger tidak bisa diturunkan seusai berlagak di Piala F 2020 lantaran harus menjalani karantina. Fahmi Alayubi terlanjur dipinjamkan ke Persik Kediri bersama gelandang senior M. Taufik. Pemainannya Reks Fai. Rieng FC privat Barga yang bisa bermain di tiga posisi, baik winger, penyerang sayap dan striker, belum bisa diturunkan lantaran laga. Kali ini adalah laga tunda. Kolektor lima gol di lima laga Piala AFC bersama Sva'i Rieng FC ini baru bisa diturunkan di laga putaran kedua melawan Barito Putra. Kondisi ini membuat pelatih Bali United Stefano Tecocogura Puyeng. Privat Barga belum boleh main, karena ini pertandingan terakhir putaran pertama. Privat Barga baru boleh main saat melawan Barito Putra di putaran kedua, ujar Coach Tecocogura kepada awak media. Mau tidak mau Coach Tecocogura harus memutar otak menyiapkan pemain yang ada untuk menghadapi laga kontra tim Bajul Ijo. Dengan status bermain di Bali, tentu Coach Tecocogura dan skuad Serdadu Tridatu memasang target menang. Namun, untuk mengalahkan, persebaya Surabaya bukan perkara mudah. Dihuni mayoritas pemain muda, persebaya Surabaya menjelma menjadi tim yang menakutkan di Liga 1. Beberapa tim besar berhasil dikalahkan anak asuh Aji Santoso. Mulai dari Persija Jakarta hingga Persib Bandung. Karena itu, Coach Tecocogura dituntut berkreasi dalam laga penting ini jika ingin menang melawan persebaya Surabaya. Persiapan tim masih terus berlangsung. Latihan terus berjalan untuk menyiapkan pertandingan nanti, papar.